Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pelatih Irak Radishenayshil membuat sebuah pengakuan mengejutkan jelang laga menghadapi Timnas Indonesia. Seperti kita tahu kedua Timnas akan menjalani laga penting pada ajang Piala Asia, U23, yakni laga untuk memperebutkan posisi ketiga sekaligus memastikan siapa yang akan mendapat tiket ke Olimpia de Paris 2024. Tapi secara mengejutkan pelatih Irak, U23 terlihat sangat waspada dan mengaku jika Timnas Indonesia adalah lawan yang layak dihormati, begini komentar dari Radishenayshil, sendari awal. Kami sudah memantau pemain Indonesia dengan sangat cermat pada turnamen ini, dan mereka memang sangat bagus, berkembang dan terhormat di lapangan, ucap pelatih Irak, U23 tersebut, kita tahu sepak bola ASEAN dikenal dengan transisi yang sangat cepat. Jadi kami harus sangat berhati-hati untuk menghentikannya, terutama jika menyangkut penyerang mereka, kata Radishenayshil, tak sampai di situ, bahkan pelatih Irak, U23 tersebut juga mengaku pasrah bila pemainnya menderita saat melawan Timnas Indonesia nanti, begini katanya, mereka Indonesia menang melawan Jordania, Australia dan Korea Selatan, maka dapat dipastikan mereka tidak datang ke sini secara kebetulan atau beruntung, mereka pasti punya rencana dan strategi yang matang, yang membuat kami. Menghormati mereka dan itu telah membuat kami lebih fokus, para pemain kami siap meski untuk menderita pada pertandingan yang menentukan ini, jelas Radishenayshil. Jelang laga menghadapi Irak, U23 pelatih Shintayong punya permintaan kepada AFC. Seperti kalian tahu pada semifinal kemarin anak asuh Shintayong harus menelan kekalahan karena disebabkan oleh beberapa keputusan kontroversial wasit. Jadi Shintayong ingin memperbaikinya atau lebih tepatnya pelatih Shintayong ingin keadilan di lapangan untuk semua tim yang berlaga di ajang Piala Asia, U23, begini komentar dari Shintayong. Sejujurnya, sampai saat ini saya masih memikirkan laga semifinal di masa depan bila AFC ingin mengembangkan sepak bola, mereka harus ada rasa hormat yang mereka berikan kepada semua tim dan pemain, mereka harus netral kepada semua tim, saling menghormati, saya juga beberapa kali melihat lagi video laga semifinal beberapa kali. Ujar Shintayong, berdasarkan pengalaman saya menjadi pelatih, intinya saya hanya ingin AFC bisa menghormati semua tim di Asia sehingga tim yang bertanding bisa saling respek, ucap Shintayong. Saya tidak memiliki niat untuk siwar ke AFC juga, termasuk memberikan tekanan kepada mereka. Saya hanya ingin mereka berkembang dan semua pemain dan juga level permainan di AFC berkembang. Itu yang saya harapkan, kata pelatih tim Nas Indonesia tersebut. Nah, guess bagaimana menurut kalian dengan pendapat Shin? Tayong tulis di bawahnya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, guys. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!